Paskah pengumuman kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah pusat, sejumlah SPBU di Sukabumi dipenuhi kendaraan yang antre membeli bahan bakar. SPBU Jalan Tipar, Kota Sukabumi, dipenuhi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak jenis perta light dan solar. Para pelanggan BBM ini antre sejak informasi pengumuman kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM kali ini dikeluhkan oleh sejumlah sopir angkot, ojek online dan warga masyarakat. Pasalnya, kenaikan BBM belum dibarengi dengan tarif saat ini. Selain itu juga, dampak kenaikan BBM pun akan berdampak dengan hal lainnya. Namun dengan harga BBM yang naik, mereka hanya bisa pasrah dan ikut dengan pemerintah yang ada. Mereka pun berharap dapat kembali turun normal kembali. Terus berat, akhirnya BBM naik, ah terlalu berat ya kan? Banyaklah pasti. Nih, harapan Akang seperti apa, Akang? Seperti biasa lagi, wih, bensin mah. Sewanya juga pada akang. Bensin naik, ah lagi rikm. Tapi Akang, tahu nggak hari ini bensin pertarik naik? Nggak tahu. Tadi teman telah kasih tahu yang katanya bensin hari ini mau naik. Kira-kira bercanda, eh nggak tahu ya, iya naik. Ya, karena tadi betulnya belum naik, malah BBM naik-naik duluan. Dia agak berat ya kalau bagi kami yang halangan bawa kecojo gini. Pas sehari penggunaan berapa, Pak? Dua kali ngisi sih. Dua... Berarti pagi ngisi, malam ngisi gitu. Sekitar 4 liter lah ya. Oh, sehari ngisi 4 liter dah. Harapannya, Pak? Penghasilannya kan untuk potong Rp40.000 untuk bensin. Saat ini harga Pertalain Rp10.000 per liter, dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Solar Rp5.150 per liter, kini menjadi Rp6.800 per liternya. Pertamax Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Untuk mengantisipasi keamanan di lokasi SPBU, kepolisian Resor Sukabumi Kota disiagakan di area SPBU. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.